Dua warga asal Surabaya yang sehari-hari bekerja sebagai wira usaha di Kabupaten Biak Numfor ingin pulang kampung dengan menumpangi KM Ciremai yang sandar di Pelabuhan Biak, Jumat 15 Mei 2020. Namun rencana kepulangan keduanya ditolak atau dilarang oleh petugas pelabuhan. Dua warga asal Surabaya yang diketahui bernama Asip dan Budah itu mengaku sudah mengurus semua persyaratan administrasi dan sudah melakukan pemeriksaan rapi tes dengan hasil negatif. Bahkan diakui keduanya, mereka sudah memperoleh izin dari pemerintah Surabaya dan diperbolehkan pulang kampung. Keduanya berulang kali memohon kepada petugas untuk diizinkan naik ke kapal dengan tujuan Surabaya dan akan transit di Jayapura. Mereka beralasan ingin pulang karena rindu dengan keluarga, dan ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Namun, petugas pelabuhan tetap bersikeras dan tidak mengizinkan mereka untuk pulang. Dari kemarin itu dari minggu lalu kita suruh surat untuk naik ke kapal. Nah, setelah selesai, tiba-tiba dari pemerintah COVID-19 itu mengawarkan blok menaikkan penumpang di sini. Jika lo kata-kata itu menaikkan penumpang di sini. Padahal, lompat semua kita urus. Biar dari pihak yang kita mau tujuh, waktu kita mau tujuh, pihak COVID-19 dari sana juga mau menerima kapal. Dari desa juga kita mau tujuh. Terima kasih. Sebenarnya sih, Jangan itu nggak ada masalah kalau mau datang-datang aja yang penting. Soalai protokol dari proklus daerah. Nah, itu sudah pemerintah. Kita datang sejauh terang-tuna ya, kita tidak. Cuma dari pihak sini yang kita sepuluhkan, kalau kita tidak disurbolehkan untuk lain. Kalau dari Surabaya, Mbak, terserang terbuka. Selain itu tampak juga aktivitas bongkar muat di pelabuhan biak, di mana beberapa awak kapal tampak tengah menurunkan bahan pokok, alat kesehatan, dan barang-barang lainnya. Ketegasan petugas terhadap peraturan gubernur dan peraturan bupati sangat terlihat jelas saat mereka mengawasi setiap barang yang diturunkan. Sehubungan dengan itu, Kepala Bidang Operasional Tim Gugus Tugas COVID-19 Biak Numfor, Andreas Lameki, mengatakan dalam kurun waktu tujuh hari ke depan, pihaknya bersama tim tidak akan memberikan zurat izin masuk dan keluar dari Biak Numfor. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor. Di Pelni maupun TNI, Angkatan Udara, saya kira kami sudah bersinergi, sudah menyurat supaya tidak melakukan izin keberangkatan kepada masyarakat kita yang akan keluar biak. Saya kira itu. Ia berharap masyarakat dapat bersabar dan bersinergi bersama pemerintah untuk melawan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biak Numfor, karena semua upaya yang dilakukan pemerintah semata-mata bertujuan untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Dari Biak Numfor, Desi melaporkan. Terima kasih telah menonton!